Halo sahabat roda 2 kembali lagi dengan saya Recover Minus jadi pada hari ini saya akan menjelaskan kalian bisa lihat sendiri disebelah saya ada YT115 jadi saya akan menjelaskan bagaimana saya bisa dapat motor ini jadi kemarin saya ada YT juga YT115 tapi kondisinya sudah sangat hancur itu saya dapat dengan harga 2 juta sebentar saya kasih tunjuk foto motornya jadi sudah sekitar sebulan motor itu yang 2 juta itu saya pakai terus karena kondisinya kosongan kan kebetulan ada yang jual YT di Labuan bukan YT yang ini adalah YT Dinas punya bapak teman saya jadi kemarin karena saya ngebut mau ngambil motor itu dan kebetulan kemarin saya ada tunggakan kredit jadi saya jual motor itu sejuta nya saya bayar kredit sejuta nya buat anggaran beli YT yang baru dan setelah saya jual motor ini itu besoknya saya langsung ke Labuan saya pergi ke rumah temannya sampai disana cerita-cerita sama teman-teman yang dari Jogja dulu kan namanya Ando pokoknya kalau mau dapat YT itu harus ambil hati bapaknya cuma kemarin bapaknya gak ngasih YT nya soalnya itu katanya motor Dinas belum pemutihan tapi pas saya lihat motor YT nya itu beda dengan yang saya lihat sebelumnya soalnya yang sebelumnya kan agak lengkap partnya kemarin pas saya lihat udah hancur aja partnya udah banyak yang hilang gitu terus pas gak dikasih motornya terus saya balik lagi ke ruteng kebetulan pas saya balik saya main-main Facebook Facebook biasalah kebiasaan saya sering main Facebook sering survei-survei barang gitulah pas saya lihat muncul nih YT115 ini YT nya plat kupang plat DH hai sabar kita cerita dari ketemu di itu ya di Facebook pas saya buka Facebook terus saya lihat kan saya chat apakah barangnya masih ada terus dia jawab ada baru 2 menit loh dia upload pas dia bilang ada saya tanya kelengkapannya gimana dia bilang lengkap mesinnya gimana mesinnya aman terus saya ajak tukar sama VIN 100 yang udah nonton video saya sebelumnya mungkin udah tahulah VIN saya apa VIN motor VIN saya yang sebelumnya VIN 100 tahulah tapi saya tukar pengaruh VIN saya yang sebelumnya udah hancur banget tuh mesinnya terus part-partnya udah rusak semua soalnya dibawa sama ortukan ke kampung terus pas dia bilang oke terus saya ajak barter sama VIN 100 dia nya gak mau tuh barter lurus terus saya ngajak tambah berapa gitu kan tambah 500 dia nya juga gak mau ngebut gak mau terus terakhir karena saya memang lagi ngidam YT115 kan saya lipatlah satu juta terus dia mau terus oke kita janjian ini motornya kemarin posisinya di poco kalau kalian tahu di itu kilo lima kesana di dekat tepe Ancolang tapi karena kejauhan saya dari Perum Nasmena jadi kita janjian ketemu di tengah-tengah di tembok pembatas atau apa kalau gak salah namanya apa tuh yang kita foto kemarin tembok pembatas ya eh tembok penahan kayak perbatasan aja tembok pembatas buka minyak jadi ini motornya kalian bisa lihat sendiri ini partnya mungkin cuma 85% aja yang ori disini paling yang gak ori itu persnelling ini kalian bisa lihat sendiri persnelling gigi terus tanky nya bukan tanky ori ini pakai tanky rx king sama tutupan olinya pakai punya rx king rx king sama kenal potnya itu yang gak ori kalau lampu-lampu speedo sama tank ori semua spagbor ban depan ban belakang untuk kelengkapannya ini motornya lengkap cuma pajaknya mati tahun 2013 kemarin saya cek di aplikasi kalau bayar kita Rp1.150.000 lah belum sama balik nama buat teman-teman yang penasaran dengan bunyinya kita hidupkan ya motornya ini sekali selaja hei masih gigi lupa sabar hei kita lihat suaranya kondisinya masih enak nih teman-teman tarikannya masih stabil aduh hujan oke karena sekarang kondisinya lagi tidak mendukung kalian bisa lihat sendiri sekarang hujan ya hujan tipis-tipis lah sampai ketemu di video selanjutnya bye terima kasih